Muhammad itu segala-galanya Imamul Ambiya wal Mursalin Imamnya para nabi dan para rasul Niku Muhammad Tuannya para nabi dan rasul Muhammad Tetapi kalau anda lihat Muhammad sing wis di jatah surga Due kapling melebu surga Muhammad sing ramung kintu mindak duso Tetapi setiap saat, setiap waktu Dia masih mengucapkan kalimat Muhammad tidak pernah berhenti Untuk meminta hidayah Allah Muhammad tidak pernah berhenti Untuk meminta petunjuk Allah Kenapa? Karena Muhammad mengajarkan kepada kita Tidak ada seseorang pun Yang bisa menjamin Islam dan imannya Di dunia ini kecuali Allah Keluang suni Tidak ada yang bisa jamin Apakah orang hidup dalam keadaan Islam? Matinya pasti dalam keadaan Islam Orang mesti Apakah hidupnya dalam keadaan baik? Siapa yang bisa menjamin dia mati Dalam keadaan baik? Tidak ada Maka Al-Quran selalu mengingatkan kepada kita Melalui mulut para khatib Jum'at Setiap kali Jum'atan dengan pesan taqwa Faya ayuannas ittaqulloh ittaqulloh Summat takulloh haqqatukatih Walatamutunna illa wa'antum muslimu Bertakwalah kalian semua kepada Allah Bertakwalah Bertakwalah Dan janganlah kalian semua mati Kecuali dalam keadaan Islam Orang-orang yang bisa jamin Tidak ada Kenapa? Karena lembaran sejarah Catatan sejarah Mengajarkan kita soal itu Kita lihat Dalam masa Nabi Musa Alayhi Salam Ada seorang ulama terkenal Namanya Bal Ambin Bawrok Kuih uang ulama Cangkep ini mandi Ini raumu Saomong-omongnya mandi Kok pengajian udang Mandi Udang ini mandi Ini ku bal am Kemarau Ya Allah Kulajalah udang Udang Ada wang rabi puluhan tahun Rung mateng Ya Allah Mateng Muleh Mateng Ini ku bal am Poka seomong-omongannya mandi Tapi anda tahu Bal Ambin Bawrok Mati dalam keadaan kafir Murtad Karena kesombongannya Merkurumong soampuh Wani Karena Nabi Musa Alayhi Salam Ampuhi bal am Mati kafir Siapa yang bisa menjami Bal Ambin Bawrok Namanya Zaman kekhalifahan Abu Bakar bin Khotob Ada seorang laki-laki Namanya Rojal Unfuah Delegasi Sunnah Ada orang yang Aku nabi Namanya Musailamah Al-Kadzak Rojal Unfuah Ini diputus oleh Abu Bakar Untuk mengingatkan Musailamah Al-Kadzak Supaya sadar Kembali kepada Islamnya Nabi Muhammad Anda tahu Rojal Unfuah Mati dalam keadaan kafir Padahal dia Delegasi Sunnah Sopo singgisan jamin Apur mangsa mungkwe Sandri Cempoko jajar Mesti api Urung mesti Urung mesti Rojal Unfuah Delegasi Sunnah Bahkan mohon maaf Ada seorang pendekar Perang zaman Rasulullah Namanya siapa Ubaidillah Al-Jahsi Dia mati dalam keadaan kafir Kenapa Karena kecintaannya Minum khomer Sopo singgisan jamin Tidak ada yang bisa jamin Makanya kamu jangan mengatakan Aku senengkar Rasulullah Aku hadrawan Aku salawatan Aku mesti mati Dalam keadaan baik Tidak ada yang jamin Makanya apa Rasulullah Mengingatkan kita Dalam sebuah hadisnya Kadang-kadang nangis Saya pahami Saya pelajari Saya mengerti Kulau nangis Masa hadis ini Rasulullah Jauh hari Mengingatkan kepada kita Apa Dua kutub yang berbeda Dua hal yang berbeda Apa kata Rasulullah Dan ada di antara kamu Kata Rasulullah Yang telah melakukan Amalan-amalan penduduk neraka Sehingga jarak dia Dengan neraka Hanya satu meter Kata Rasulullah Ini penghuni Amalannya Amalan neraka Sehingga jarak dia Dengan neraka Itu cuma satu meter Jadi Saga Tapi apa Kata Rasulullah Allah mendahului Catatan takdirnya Di akhir hidupnya Dia melakukan Amalan-amalan penduduk surga Maka Allah Memasukkannya Kedalam surga Ini awalnya Bosa Kurang satu meter Menewis Nyemplung neraka Tetapi apa Catatan takdir Merubah hidupnya Di akhir hidupnya Dia melakukan Amalan penduduk surga Dan Allah Memasukkannya Kedalam surga Tapi kita juga Diingatkan oleh Rasulullah Dan ada diantara Kamu yang melakukan Amalan-amalan Penduduk surga Sehingga jarak Dia dengan surga Hanya tinggal Satu meter Jadi Saga San Meneh Melebuh surga Menesor Tetapi apa Kata Rasulullah Faya Rasulullah Alkitab Rasulullah Catatan takdir Mendahulinya Faya Malubi Amali Ahlinar Di akhir hidupnya Dia melakukan Amalan-amalan Penduduk neraka Faya Khuluha Akhirnya Dia masuk Kedalam neraka Nautubillah Nautubillah Seng nomor Siji Wawu Seng nomor Siji Wawu Seng pertama Awali Amalani Amalan Rokok Tapi Mekmati Amalani Surga Akhirnya Melebuh Surga Seng nomor Luru Awali Amalan Surga Tapi Akhirnya Amalan Rokok Dia Jadi Melebuh Rokok Tidak ada Yang bisa Jamin Siapa Yang bisa Jamin Contoh Belambin Bawuro Rojal Unfu Ubaidillah Al-Jasi Bahkan Seorang Tukang Adan Yang Diceritakan Yang Diceritakan Oleh Imam Al-Qurtubi Dalam Kitabnya Lima Waktu Sehari Di dalam Surat Yang Mengumandangan Adan Setiap Datang Waktu Surat Yang Mengumandangan Adan Allah 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 Tukang Adan Laksoro Bahasa James Bond Jaga Masjid Dan Kebon Tukang Adan Tapi Tapi Apa Satu ketika Dia Adan Di atas Menara Kalau Sekarang Menara Untuk Naruh Speaker Dulu Menara Untuk Tempat Mengundangkan Adan Seperti Bilal Bin Rabah Di zaman Rasulullah Muhammad Begitu Adan Di bawah Ada cewek Lewat Matanin Delok Wow Sehingga Apa yang kemudian Terjadi Begitu Selesai Adan Dia turun Ceweknya Dikejar Set Ditakoni Dek Aku Seneng Kerokui Apa Jawaban Kita Enggak Bisa Kenapa Karena Kita Beda Agama Aku Kristen Kue Islam Kita Enggak Bisa Menikah Mas Singlanang Mergo Matanya Sudah Terpikat Tai Kucing Rasa Coklat Dio Dio Dijawab Sama Perempuan Ini Gampang Mas Tinggalkan Agamamu Kamu Masuk Kedalam Agamaku Akhirnya Singlanang Ini Murtad Lebu Kristen Lebu Nasrani Maka Mereka Menikah Di Gereja Setelah Selesai Melekah Mereka Mau Melakukan Honeymoon Malam Pertama Munggah Ningdur Omak Delalah Kepleset Tibo Mati Elangan Islam Nganti Siapa Yang Bisa Jaminan Maka Kulau Matur Kali Ibu Ibu Biasa Dari Ngaji Belum Ada Jaminan Jaminan Ngal 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 Ngan Nye 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 Woh Sepur Mbayar Sepuluh Itu Belum Jaminan Lasing Melung Ngaji Orang Jaminan Opam Neseng Ratau Ngaji Ngal Jaminan